Sembilan istri ini, istrinya Rasulullah tidak boleh dinikah oleh siapapun. Jadi sahabatnya tidak boleh menikah istrinya Rasulullah. Karena apa? Sembilan istri Rasulullah ini, ibu-ibunya orang Islam. Mesok anak menikah sama ibunya. Maka hadis-hadis Rasulullah itu banyak. Kalau masalah wanita, masalah fet, masalah keluarga. Itu banyak hadis-hadis bersumber dari Siti Aisyah. Aisyah. Kita sekarang belak-belakan ayo ngerasani bojohnya dewe-dewe. Punggung orang-orang lanang. Jadi bojohku yang turu ngorok, suaranya kaya geraci. Begitu bojohku ngorok, aku tangi anakku papa tangi kembali. Rasul turu kembali, gara-gara bojohku ini ngorok, sabendina. Aku yang turu kalau bojohku, podoh, turu kalau asbak. Podoh, turu kalau tong sampah. Loh, wambungnya bojohku, ya Allah. Terisi ngeliatnya, lelelelah, aku dari bojohku, ya gila. Bismillahirrohmanirrohim. Sekarang kita mau cerita, ya, atau kondongeng, atau menceritakan betapa hebatnya keluarganya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW ini mempunyai keluarga yang sakinah, yang mawadah, yang roh, rohmah. Jadi keluarganya itu bahagia, tentera, asik, humoris. Karena Nabi Muhammad ini keluarganya jadi percontohan cara mendidik istri, cara mendidik anak, cara mendidik keluarga, cara mendidik masyarakat. Semua bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Khairukum khairukum li ahlih, wa ana khairukum li ahlih, kata Rasulullah. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang berbuat baik sama keluarga, dan saksikanlah aku adalah manusia pertama. Atau manusia yang paling terbaik dalam mendidik keluarga. Ini ada dongeng cerita ini, ya. Nanti kau harus urun guyu ini. Karena ini Rasulullah itu SAW saat-saat bahagia, atau saat-saat indah, atau saat-saat dengan keluarga, keluarganya dibikin gojek. Dibikin bisa tertawa. Anaknya, istrinya, keluarganya bisa ketawa-ketawa. Rasulullah SAW. Maka salah satu bukti bahwa Rasulullah keluarga yang bahagia. Rasulullah pertama nikah, pertama kali siapa? Ujungnya Rasulullah itu, istrinya itu. Namanya Siti Khotija. Jadi setelah Siti Khotija meninggal, Rasulullah nikah-nikah-nikah sampai 11 kali. Nah, waktu Rasulullah meninggal, itu yang meninggal duluan dua. Jadi sembilan, istrinya Rasulullah. Antis ini suwatin, wafatul Mustafa, khuyirna fakhtar, nannafiyal muqtafa. Jadi Rasulullah meninggal, itu meninggalkan sembilan istri. Sembilan istri ini, istrinya Rasulullah tidak boleh dinikah oleh siapapun. Sahabatnya tidak boleh menikah istrinya Rasulullah. Kenapa? Sembilan istri Rasulullah ini, ibu-ibunya orang Islam. Meskipun anak menikah sama ibunya. Tidak boleh. Maka di-stop, tidak boleh menikahi istri Rasulullah. Nah, istri Rasulullah ini, yang pertama meninggal di sikdwe namanya Siti Khotija. Siti Khotija sudah meninggal, istri yang sepuluh ini, angger cerita Bab Khotija. Mesti mereka itu jemburunya luar biasa. Sifat wanita jemburu itu mesti ya. Terus nanti kalau bahasannya, kenapa kok istri Rasulullah sampai sembilan, kenapa istri Rasulullah sampai sebelas, itu nanti bahasannya di tempat yang lain. Di tempat yang lain. Karena ini namanya khususia, sifat yang khusus buat Rasulullah. Dan kenapa Rasulullah nikah dengan pembantunya, kenapa Rasulullah nikah dengan janda tua yang banyak anaknya, kenapa Rasulullah itu nikahi istrinya orang-orang yang ikut perang dulu karena fakir miskin. Karena itu memang langsung ditunjuk oleh Allah SWT. Jadi istri Rasulullah yang paling bahagia sendiri Khotija. Kemudian lainnya itu yang paling bahagia, Yaudah Rasulullah ada istrinya yang sudah tua, ada yang macam-macam. Yang muda satu-satunya namanya A'i, A'isah. A'isah ini yang menangi atau yang ceritanya agak panjang. Maka hadis-hadis Rasulullah itu banyak, kalau masalah wanita, masalah khfet, masalah keluarga, itu banyak hadis-hadis bersumber dari Siti A'isah. Lagi masalah hukum, nanti bakasannya panjang lagi. Singkat cerita, Rasulullah pernah duduk dengan A'isah ini. Rasulullah pernah duduk dengan A'isah ini yang tidak ceritanya, kata Rasulullah. Ada apa, wahai Rasulullah? Aku tidak ceritanya. Aku karena kue ini zaman saat ini yang paling bahagia. Zaman saat ini kue dibanding kalau bojo-bojoku yang disik, pirang-pirang, kue ini yang paling bejo, yang paling bahagia. Katanya Rasulullah. Dari A'isah, apa ya? Apa ya? Mungkin orang yang bawa ceritanya, kodija, 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 kodija. Tapi aku ini ngedabrus, sampai yang ini kurang benar. Mesti bata, ngerayu-ngerayu, karena aku paling bahagia. Buktinya apa? Dari A'isah. Aku tidak ceritanya, aku kalau kue ini, kalau keluarga Pak Zarek, kalau Bu Zarek, kalau anaknya Pak Zarek, Pak Zarek itu siapa? Katanya siapa? Siti A'isah. Ini aku yang tak ceritanya, ya. Bianiku. 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 Bu Zarek. sebelah jenengnya bu Kadiyah orang sebelah sisi orang wedok serawat biasanya orang wedok itu seperti orang desa kalau orang desa terus hidup di kota sugi anjaran itu biasanya cerewet apa enggak? banyak omong apa enggak? memang sifatnya wanita cerewet kalau enggak cerewet bukan wanita ciri khas wanita cerewet buahnya omong pinter ngomong dan orang wedok itu seperti bojek kumpul karupada wedok itu mesti dirasa ini orang lanang saat ini perkembangannya zaman dunia sudah terbalik-balik saat ini orang lanang yang pamer kalung pamer gelang pamer kendaraan itu yang wedok malah kerja dengan Arab Saudi ini jenengnya dunia terbalik masih kurang 7 menit bismillahirrahmanirrahim akhirnya sebelas wanita ini tidak ceritanya saya apa apa ini ya taruh tidak ceritanya dia yang jenengnya mbak ul itu orang seseorang ini sepakat jelasat ihda asro tamro'atan wata'ahadna wata'ahkodna allayaktumna min akhbari azwajihinna syai'ah jadi sebelas wanita sebelas wong wedok ini kumpul mungkin lihat coro saya ini membentuk grup arisan tidak ada arisan wong wedok itu orangnya wong lanangnya belah kalau wong ditutup yang juru gedung ngomong wong wedok sebelah si ayo jari ini ketua yang jenengnya mbak ul kita sekarang belak-belakan ayo ngerasani bojone dewe-dwe pungpung uranok wong lanang saat ini kwekabewa wong sebelah ini kelebu keluarga bahagia apa orang kelebu keluarga sakinah apa orang gitu nah ini mengkauh pokok pungpung uranok wong lanang lalu ini rahasia wong wedok tok yang kuduh ngerti wong lanang orang itu ngerti setuju para setuju ya kheer kuplok-kuplok orang sebelah itu akhirnya itu dipanggil satu persatu yang pertama mbak ul dipanggil coba kwek saiki pidatuo nyekelmik ini bahasa arab kuno dulu rungok nyekelmik rungok nyekelmik kwek saiki dari nyekelmik nomor si jimba ul ini ini bojoku kwek persis daging unta bosok persis kalau daging bosok turun di manggone di duur gunung di jokok ya angel ini di jokok angel bareng ketemu tekanisur ya rasa dimasak ini ada uang mungga rekosa apa mana yang mungga wang gendut mesti rasa Bali jadi artinya ini bojoku kwek saiki orang ada manfaatnya belas gitu ambu ini kecut wangnya akhlak kelek gitu dinikmati rasa pokok aku ini gelok dua bojok yang koyok bojoki umpoh mau bisa dihijol tak hijol wang sepuluh liyani bodong kuyuk kepinggir lambimu kisah ini ngomong jadi bojoknya orang manfaatnya orang gunanya nyatanya anak itu indahnya rasulullah cerita sama istrinya begitu ya ini karena bahasanya bahasa Arab yang model kuno dulu sekarang jarang orang yang bisa mengertikan ini alhamdulillah irobil alamin ganti yang dua pidato yang nomor dua mbak Nia mengucapkan zawji la usiru khobaroh inni akhofu an la azaroh in azkuru hu azkuru ujaroh wabujaroh jadi bahasanya bahasa indah bahasa sastra bahasa siir mbak Nia di bojomu pilih zawji la usiru khobaroh aku ngomong bojoku lu adik sudah diceritaka ada 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 bojoku itu aku cerita kalau tidak, saya bercerita saya bercerita oke, aku bercerita ini bagaimana saya saya sudah menghidupkan kemudian sejujurnya orang digagat saya bercerita orang digagat saya bercerita orang digagat saya bercerita Bismillahirrahmanirrahim pokoknya aku cerita bojoku wadul bojoku itu wadul bojoku pokoknya urusan itu ngelawan arus aku jauh pegat jadi aku lagi meneng aku sudah tahu ngomong bojoku sudah tahu ngomong aku sudah tahu ngomong ini diceritanya orang mureng sidik-sidik mureng sidik-sidik mureng ini aku mulai jadi mantan untuk saya itu aku sudah tahu turut bareng sudah tahu bojoku sifatnya sudah tahu jari-jari mereka lihat alam bimu ngomong sudah tahu aku kumpul bojoku nyatanya anaknya papat Assalamualaikum warahmat ya akhirnya Mbak Lisa yang nomor tiga ngomongnya begini ini bojoku beda aku kumpul bojoku tapi bahasa Arabnya juga bahasa Arabnya bahasa Arabnya juga ini bojoku beda aku kumpul bojoku apa? ini bojoku aku kawai lemu dua sisa lemu kumpul gede-dukur terus pokok aku yang di luar bojoku sumpuk terus turun di kasur kasur jiji jadi di luar bojoku turun di kasur aku mesti turun di kasur katanya perempuan memang eblas ngomong aku di luar bojoku sumpuk kata di luar bojoku anggar turun di kasur mesti aku jembali tiba-tiba itu ini ngomong caljul-caljul yang beliau itu dan di jantung dan di luar bojoku nah tujuh ini berkata dua 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 bahagia bicara duit, wah... di sini-sini miliar, di sini-sini proyek, di sini-sini duit seminggu triliun tapi belas orangnya bukti jadi dunia ini ada orang ngelanang jadi cerita di sini, duitnya satu triliun, satu miliar, cerita sampai orang puluh tahun tidak ada apa-apa jadi ini persis ini zaman jadi di bawah ini, orangnya duur abot di sana aku tidak tahu, kumpul di bawah ini orangnya, orangnya duur abot terus ada yang ngomong cadul ada yang ada yang ada tapi itu memang orangnya di sini terkata-kata sepertinya aku tidak abot di bawah ini aku sebihan mula aku jauh di pegat aku suka ke dalam modalnya dan saya mau pakai mobil saya mau ke dalam jual ini dan saya mau ke dalam jual ini dari yang nomor? telur bismillahirrahmanirrahmanirrahim akhirnya nomor papat emak-emak yang jendengnya dia itu ngomong oh, saya tidak sahaja aku beda jauh ji kalayli tihamah lahar walakar walamakhofa walasa'amah ini bojokku beda yang mengerti jenengnya desa tihamah tihamah itu wengi di sekolah ini di sekolah-sekolah di sekolah-sekolah ya orang panas ya orang adem jadi apa enaknya dadi bojok sehingga alun-alun gading waktu panas ya orang bisa ngedem waktu adem jadi enaknya menyumpuk gitu, aku botik itu bojokku langsung aku sumpuk Allah s.a.w. ya lahar walamakhofa turmennya bojokku randewati mau ngidul mau kepeduk maling mau kepeduk demit mau kepeduk setan mau kepeduk demit mau kepeduk apa aku bujoknya kecil-kecil itu harus mau kepeduk mau kepeduk mau kepeduk mau kepeduk mau kepeduk perang mau kepeduk aku botik ini ketar-ketir walah sama kalau di lapori gitu walah 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 jadi kalau itu 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 malam itu waktu malam di kota di Hama jadi kalau itu 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 pasar karang pandan itu kalau tawang mangung itu itu karang pandan itu panas ada 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 jadi intinya aku bujoknya berbeda dari bujoknya bujoknya ada panas ada 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 prinsip ada ada orang tua kan mesti ditiru bujoknya ditiru anak itu malah ditiru yang tidak ada imam itu itu berarti berarti untuk keluarga yang nomor 5 katanya digita jelas tinggal dalam pendidikan tidak lalu berarti ini lalu widi di ini tidak itu itu tawang itu tahu jadi maksudnya gini ini bojoknya kaya macan macan kan menang di kandang pekerjaannya tidur jadi bojoknya ini kaya ular piton bojoknya ini kaya ular piton persis macan jadi ini kaya ular piton terus terus kaya ular piton maksudnya kaya ular piton tapi tangi tangi turu waduh macan supaya dipangan supaya dilawan jadi masih terus yang terakhir walai ya selalu amma ahid dia janji apapun punya kewajiban kaya ular piton apapun anaknya lorok panas apapun dia ada anakmu waras dia ada dia ada mesti di dok doknya dewe anak-anaknya dewe mesti ada anakmu suara ya dia menjawab dia ada dia ada segera 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 menyebut segera segera tidak segera ini bujuku beda dari nomor 6 itu bukan bujumu bujuku ku aneh udah deh murah kaya bujuh-bujumu kuih gue di enak bujuh enak orang kuih ada motor kuih ada kendaraan kuih ada Tegal bujuku ini terus nyambut gawe ini arang-arang in akal alaf saya bentuk kau nyambut gawe masuk melboma di mangan ngerti kuih sepancin kuih sepancin kuih sepancin kuih ada mikir aku, ada mikir anak iya bujuku yang ini gue ngerti bujuku sepancin kuih sepancin kuih sepancin kuih nomor telu wakini tojak al-tap sepancin kuih nomor papak ngorok iya bu begitu bojuku ngorok aku harus turu anakku papak tangi kabeh sepancin kuih sepancin kuih jadi bojuku yang turu ngorok suaranya kaya geraci begitu bojuku ngorok aku tangi anakku papak tangi kabeh harus turu kabeh karena bojuku ini ngorok aku ngorok sepancin kaya mesti ada yang disalahkan aduh bojuku ini yang namor itu ada yang mana wah bojuku enak ada bojuku ini beda kata-kata sepancin kaya melihat kata-kata sepancin kaya di karyak ini aku ngorok pekerjaannya yang dikukur 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 di sini dengan diri yang tidak rambut kalau malah beradaan hoş para kumat ketika Bali aku象 hitam kita ienterim dia merengs Mosin mersia berhasil berhasilan berhasil berhasil Nigeria penyakit, penyakit gudik, penyakit gatel, penyakit pegelinu, penyakit pusing, penyakit jantung, penyakit kencing, penyakit gula Bojokku wabw penyakit ini jadi orang ini menjawab pertanyaan orang zaman sekarang orang bojok model ini juga sama zaman sekarang Allah sallallahu muhammad yes saya nomor walu bismillahirrahmanirrahim asaminatu zawji al-masu-masu-arnab war-rihu-rihu-zarnab yang bojokku yang dicekel halus 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 sifatnya halus ngomongannya halus nganggupu kromo bahasannya santun ini gak enaknya apa apa yang bawa kira yang halus itu terus hebat kurang tapi ya ampunnya lebus ampunnya bojokku kulit-kulitannya ampunnya masya Allah nyegak aku yang turu karo bojokku padahal 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 ampunnya bojokku ya Allah dari yang ngeliat aku tidak bojoknya ya gila aku tidak bojoknya aku tidak bojoknya kurang ajar dapurmu Allah yang nomor 9 mengucapkan mengucapkan Zawji Rafi'ul Imad Tawilun Najat Adi Murrabat Adi Murramat aku ribul baik minanat yang bojokku caranya ya itu bojokku orang yang ganteng gede dukur gitu seneng tamu ahli nyuguhi orang gitu ya memang suger tapi kalau ribul baik minanat suger itu rupanya enggak gelok suger kayak sembarangan cuma pak mobil motor tapi jalan-jalan bojokku itu masalah borosipal anggar kurungu penyanyi mesti disewa duit entek di nyewa penyanyi anggar ada orang wajok suaranya api penyanyian diundang 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 anggar ada penyanyi suaranya api tekaknya sertifikatnya melbu diundang nah besok ada orang nyanyi sertifikatnya diundang diundang jadi aku sertifikat petang puluh kuapnya diundang mungkin sejak bojokku mati terang aku ingin nanggung derita terang aku nanggung hutang pemugos yang mati disiak aku Allah Muhammad saya aku ingin nanggung aku 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 ingin nanggung aku yang nomor sepuluh ngomong jauji malik wama malik malik khairun min dalik lau ibil kasih rotul mabarik kalilatul masarikh notuh dia dikatakan padatang baik enam malik malik orang misal memiliki segala sesuatu jadi bujokku asli ke suge turunannya pak malik bahkan kuabe tercukupi Masih rotul mabarik Kali latul masyarakat Lek jenengnya kandangnya Ombo Sawai ombo Tegale ombo Tapi kalau latul masyarakat Tapi Ujian Sele berganti Kandangnya Rana sapi Malah Ngarit Sabantino teko Karyawannya teko Tapi Tengok-tengokannya Rana Berarti kesel Bayar karyawan Kesel Nandur-nandur Anggir waye Panen pangan tikus Ida samikna Sautil muzhir Aikon na'anahu Hawa alik Jadi Kalau sudah Seperti yang Apa Yang atas tadi Anggir senengan itu Mendengarkan Suara-suara indah Penyanyi-penyanyi Jadi Menghayal Sabantino Nonton TV Ada yang Waduk ayu Lengger Anggir patok Waduk Apa Ada Barang Yang senengan Artinya Duit Itu Koyok-koyok Aku Jadi Bojone Pak Malik Koyok-koyok Bahagia Tapi Nyatanya Aku Lura Bahagia Yang nomor 11 Ini Yang paling hebat Aku Koyok-koyok Apa tadi Aiksa Koyok Keluarga Pak Abu Zara Aku Ngerti Abu Zara Itu Gujone Dimulya Ibu Bahagia Karena Bojone Pak Zara Zara sejati cerita kalau orang di sini aku kok enak kurepku kok enak dan aku kuru soalnya lemuh dan aku berdua hanting samaitu doa hanting dan aku berdua kalung jadi kalungnya berdua aku yang turu sama aku tidak berhasil aku yang lebih buruk jadeng saya yang lebih banyak orang cedet terus dia mencuri itu kalau orang di sini aku tetap lima kali tetap lima ini semua itu kepingin kamar riadem ngangguk kipas-kipas malah kipas yang menang wongin jalan diri ini ini, seperti aku, aku buka barasi, enak aku yang bawah, ada kulkas yang buka, malah kulkasku pitu kulkasnya pitu, buka kulkas khusus buah, kulkas khusus panganan kulkas khusus minuman, kulkas khusus apa meneh waduh, waduh, enaknya bagaimana anaknya, bapak Zarek, anak-anaknya juga bahagia bagaimana anak-anaknya, kalau main ke belakang, tamannya luas sepedanya goda ganti, hape ini goda ganti ini dolan yang seneng, gitu, lihat keliling kebun numpak becak atau numpak mobil, gitu, bawa pisau dimakan disitu sampai, begitulah aku dan engkau seperti Abu Zarek dan Umu Zarek Wallahuaklam Bismillah begitulah keluarganya Rasulullah s.a.w. maka Rasulullah ini disamping tanggung jawab memikir keluarga tanggung jawab memikirkan umat bukan umat zaman Nabi Muhammad sampai umat rahmatan lil'alamin umat seluruh dunia Alhamdulillah maka ya sekali lagi cerita ini dongeng ini diceritakan oleh Rasulullah s.a.w. kepada istri yang bernama Siti Aisyah semoga dengan satu cerita ini dongeng ini menunjukkan bahwa memang sifat wanita itu sejak zaman dahulu memang ditaktirkan oleh Allah cerewet seperti itu jadi ini teluh kesah wanita dari sebelas wanita keluarganya tadi yang berbahagia hanya satu keluarganya Pak Zarek dan Umi Zarek lainnya itu jadi seperti itulah dunia ya hidup di dunia seperti itu semoga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawadda wa rohma Allahumma amin Ya Rabbul Alamin Fizina Suratul Mustaqim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Suratul Mustaqim